Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh بسم الله الذي لا يذر ما أسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله توكرت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله أعوذ بالله من الشيطان الردين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم أعوذ بالله من الشيطان الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرحيم واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسهاق ويحقوب ما كان لنا أن نسرك بالله من سيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يذكرون أعوذ بالله من الشيطان الرحيم 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 Surah Al-Fatihah 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 Sampai jumpa. Terus. 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 kepada Allah, tapi menyekutukan Allah. Maka disinilah satu kesempatan Nabi Yusuf untuk mendakwai mereka itu. Dindakwai. Aku sebenarnya tidak mengikuti agama kaum-kaumku yang ada di sekelilingku. Karena aku bisa mengakwilkan mimpi ini karena aku diajar oleh Tuhanku. Nah, baru lanjutannya ayat. Dan aku mengikuti agama bapak-bapakku. Siapa itu? Bapak Nabi Ibrahim, Ishaq, Yaakub. Tidak patut, tidak pantas lana bagi kami antusrika bila mempersekutukan Allah. Min dengan sesuatu pun. Karena kami selalu memeliharannya. Dalam yang demikian itu, ajaran Tauhid itu minfadilah adalah karunia Allah kepada kami alina wa'alam nasih dan kepada manusia seluruhnya. Walaukina karun nasih tetapi kebanyakan manusia itu lah ya skurun tidak mensyukuri. Sekarang saya ingin tanya. Agama Tauhid, ketauhidan mengesahkan Allah, mengakui wujud daripada Allah itu karena keturunan atau karena pemikiran? pemikiran. Tauhid, jadi tidak tidak karena keturunan. Karena ini merupakan fitroh. Jadi pengakuan kepada Allah yang Maha Esa itu fitroh. Ya tak? Nah, yang dibenarkan oleh akal sehat kita ini. Gitu loh. Jadi kalau Tauh memang ada Allah Maha Esa. Coba kalau kita semua manusia itu mengakui bahwa Allah itu wujud. Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Allah. Pasti itu yang jawabannya. Siapa yang menciptakan alam raya ini? Pasti Allah. Nah, disinilah berarti itu hanya cuma Allah karena ada wujud yang nyata ini alam raya ini pasti ada yang mewujudkan. Tapi begitu peredaran bumi, matahari, bulan, dan lain sebagainya tidak pernah terjadi tabrakan pasti ada Tuhan yang Maha Esa yang mengaturnya. Tapi kalau Tuhan dua, Tuhan tiga, Tuhan utap apalagi? Sebab apa? Kalau toh memang ada pengakuan Tuhan itu sampai dua, tiga pasti dunia dihancur. Kenapa? Karena namanya Tuhan itu berkuasa. Yang satu menghadapi matahari terpit dari timur terbenang ke barat yang satunya ingin terbagi barat ke timur apa yang terjadi? Lah mulani akal gak sehat kalau mengatakan bahwa ada Tuhan dua atau tiga. Apalagi kalau Tuhan beranak. Nah itu. Itu sudah tidak bisa. Nah disinilah. Jadi disini nah disini dijelaskan itulah bapak-bapakku Nabi Ibrahim Ishaq Yaakub lana bagi kami mempersekutukan tidak ada jadi tidak patut bagi kami mempersekutukan mempersekutukan Allah. Kenapa? Karena itu tidak rasional. Bukan karena bapakku itu mengikuti tuntunan Allah. Bukan itu hanya cuma itu. Bukan. Tapi memang ini setelah akal sehat itu begitu. Nah itu memang itu naluri fitrah itu. Lana antusrikabilah bagi kami mempersekutukan Allah. Misain sesuatu pun dengan dengan apapun itu. Dari yang demikian itu yaitu karunia Allah. Jadi manusia itu mesti mempercayai siapapun manusia itu. Jadi memang manusia itu begini dia itu mengakui Allah percaya kepada Allah. Banyak orang tidak begitu. Tetapi kalau sudah diperintahkan oleh Allah diturunkan kamu percaya kepada Allah? Percaya. Percaya bahwa Quran itu adalah kalamullah dawe kusih Allah Percaya. Kitab suci Al-Quran itu adalah kitab suci Allah yang diberikan untuk manusia Percaya. Baru diberikan pelajar ini karena tuntunan di dalam ini baru berbeda. Bersiap itu manusia. Jadi mestinya orang itu kalau sudah beriman kepada Allah mestinya harus mengikuti itu supaya tidak rusak keimanannya. Mestinya begitu. Mulanya sekarang banyak orang-orang yang mengaku Islam agama itu hanya dijadikan status atau status atau status itu dijadikan hanya status jadi dengan anggapan itu maka semua agama sama agama 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 itu sama yang penting punya agama itu padahal agama itu adalah hudalinas petunjuk adaran hujan agama itu adalah tuntunan yang menciptakan hubungan sesama secara harmonis itu agama hubungan pada siapa baik kepada Allah kepada manusia dan kepada alam semua makhluk Allah dengan dicelak secara harmonis itu tuntunan agama jadi harus kita ketahui dan sebenarnya itu kalau orang yang beragama jadi agama itu bukan karena turunan saya mengatakan seringkali saya sampaikan itu bahwa orang yang beriman orang yang beriman tapi tidak mau mempelajari tentang agama maka itu orang jelek dibandingkan orang yang tidak beriman tapi mempelajari ilmu agama saya ulangi lagi orang yang beriman tetapi tidak mempelajari agama agama itu lebih baik daripada lebih jelek daripada orang yang tidak bukan orang agar agama tapi mempelajari kitab suci agama kenapa demikian karena susah orang orang yang sudah beriman tetapi tidak mempelajari kitab suci itu susah dianggap ikut dipercoyok tidak akan bisa berubah itu semuanya walaupun apa yang dilakukan salah tidak akan berubah yang kedua hanya itu saja yang dilakukan beza dengan orang yang tidak kenal agama 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 ini baru ditemukan kebenaran dia akan ikut agama itu dengan ilmu yang didapat dari agama itu itu orang islam jadi mu'alaf tapi mu'alaf jadi beriman banyak gak itu kita-kita ini jadi orang islam sejak lahir tapi pengetahuan seperti ini kalah dengan orang-orang yang baru masuk islam seperti balik yang baru saja masuk islam tapi mengerti itu lebih enak diajak bicara daripada orang yang beriman tidak mempelajari ilmu koran daripada orang yang baru masuk islam mempelajari ilmu koran itu lebih enak itu jadi agama itu bukan status tapi agama itu adalah tuntunan yang harus dipelajari itu itu satu yang satu tempat tinggal di penjara manakah yang lebih baik Tuhan yang bermacam-macam artinya banyak itu atau Allah yang Maha Esa bagi yang Maha Perkasa mana yang lebih baik kamu mengakui Tuhan banyak berhalat dan sebagainya dengan mengakui Tuhan Allah yang Maha Esa mana yang BNA digambarkan di dalam surat Azumar surat Azumar itu surat ke-39 ayat 29 itu digambarkan oleh Allah orang-orang yang musrik itu Allah membuat perimpamaan koyot ini laki-laki budak yang dimiliki oleh beberapa majikan dalam satu rumah itu berserikat yang di dalam perselisian dan seorang budak yang menjadi milik penuh dari seorang laki-laki saja adalah kedua budak itu sama hanya segala segala puji bagi Allah tetap kebanyakan mereka tidak mengetahui jadi Allah membuat perumpamaan koyot ini seorang budak yang dimiliki oleh beberapa majikan ya nah dimiliki oleh beberapa majikan ini yang berselisih dari lebih enak mana kamu mengakui Tuhan Allah yang Maha Kisah dengan mengikuti Tuhan yang banyak itu orang yang menyekutukan Allah tidak hanya Allah yang Maha Kisah yang diakui itu masih bingung jadi dibingungkan dengan pemikiran mereka sendiri itu apalagi jadi orang-orang yang percaya kepada Allah yang Maha Esa itulah yang bisa menciptakan ketenangan dalam jiwanya lanjutkan ini ayat kamu berdua ini tidak menyembah selain daripada Allah ilah melainkan asma'an sama itu hanya menyembah kepada yang dibuat buat antum oleh kalian wa'abha hukum dan nenek bapak-bapak kalian ma'an zalullah biha min sultan ada pun Allah tidak menurunkan tentang nama-nama itu untuk disembah min sultan sesuatu keterangan yang mengikat jadi kalau ini sebenarnya tidak menyembah kepada Tuhan yang Maha Esa tapi melainkan menyembah kepada nama-nama yang kau buat sendiri jadi dia itu mengakui orang negosi Allah cuma untuk menginginkan sesuatu dia menyandengkan Allah dengan berhala-berhala itu jadi mereka manusia tidak ada yang tidak percaya pada Allah pasti percaya pada Allah tetapi di dalam melakukan sesuatu hubungan dengan Allah meminta kepada Allah mesti menyandingkan sesuatu kepada Allah seperti tumbal apa sikap itu dia percaya kepada Allah siapa yang menyelamatkan Allah tapi dengan lantaran sikap inilah Allah akan memberikan keselamatan kepada kita apakah itu benar tidak benar kalau hubungan dengan Allah yang dideberkan oleh Allah menunjuk pada Allah inilah muncur beberapa keyakinan bahwa di dalam peringatan 17 Agustus itu dengan mengadakan reokan dengan makan rakan dandutan ini merupakan apa namanya upaya untuk mensyukuri kemerdekaan Republik Indonesia mudah-mudahan ini semua diterima di sisinya itu padahal reokan itu dia mengatakan demikian karena itu tadi masih disini jadi kalau hubungan kepada Allah itu tidak ada jalan lain kecuali jalan yang ditentangkan oleh Allah jadi kalau kamu ini Muhammad kalau umatmu itu tanya kepadaku tentang aku katakan aku jekat sesuai dengan tuntunan itu bisa juga diberi tetapi perbuatan itu termasuk dolim orang yang itu tidak diberi oleh Allah jangankan kamu setan diberi dikabulkan permintaan apa permintaan setan yang dikabulkan minta umur panjang ya kalau begitu ya Allah karena Madenia sudah menjatih saya sebagai makhluk yang durhaka maka berilah aku panjang umur itu itu iblis itu itu disitulah sebenarnya hubungan dengan Allah itu tidak demikian hubungan dengan Allah itu harus melalui tuntunan Allah itu dia telah memerintahkan agar min sultan sesuatu keterangan pun ini tiada lain al-hukmu keputusan ini illallah hanya kepunya Allah semata dia telah memerintahkan agar kalian tidak menyembah selain daripada Allah itulah agama yang lurus agama mustaqin walaikin tidak karena nasih tetapi kebanyakan manusia layak tidak mengetahui tidak memperhatikan nah itulah pentingnya beragama begitu ojok ikuti ikutan beragama itu pasti diikuti orang genah jadi melor orang genah jadi kita mempelajari wajib mempelajari kitab suci Al-Quran ini wajib supaya kita mengerti tentang agama ini tidak banyak orang-orang yang beragama tapi tidak mengerti agama sehingga karena tidak mengerti yang mengerti maka setiap apa yang diyakini itu akan sarana ritual ini kesalahan jangan sarana ritual karena tidak mengerti bahwa Quran ini sebenarnya sudah linas petunjuk tapi karena kamu tidak pelajari makna yang terkandung di dalamnya maka ini kamu jadikan sebagai sarana ritual mulanya dikirim nonang mati dikirim nonang nyambut dikirim supaya gampang rejeki dikirim begitu itu itu permasalah disitu karena tidak dimengerti nah makanya tidak salah banyak orang mengatakan kalau Quran ini hanya kamu baca saja kamu baca saja maka sama saja kalau tidak mengerti maknanya salam assalamualaikum salamualaikum itu melalui di dalam Al-Quran di dalam surat fatir itu surat fatir itu surat ke-35 kalau tidak salah ayat 32 itu diterangkan setelah Al-Quran digumpulkan Allah menerima itu tapi dia hanya dibaca saja diakui Quran ini adalah sebagai apa itu namanya Allah kitab sudi Allah tetapi apa yang dibaca ini dia melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang dibaca Quran memerintahkan supaya ke barat dia ke timur Quran memerintahkan ke utara dia ke selatan karena dia tidak tahu satu yang kedua hanya diambungi Quran sampai ledek itu dia tidak mengerti yang diharuskan oleh Allah itu itu kamu terima Al-Quran pelajari maknanya itu baru amalkan di dalam perbuatan ini sebenarnya itu walakin akarun nasi kebanyakan manusia tidak mengetahui apa yang ditukup sebagai petunjuk di dalam kehidupan baru baru ini dijawab itu tadi hanya dakwai Nabi Yusuf kepada orang itu sebab Nabi Yusuf itu dari takwil mimpi itu mengetahui bahwa salah satu orang ini akan disalib dan akan digantung di satu tempat yang nanti kepalanya ini akan dicocok manuk itu sampai bolong separoh itu tahu sehingga Nabi Yusuf itu mendakwakan supaya dia sebelum dicabut nyawanya oleh Allah sudah dia bertauhid kepada Allah itu maksud dan tujuannya tapi kenapa Nabi Yusuf tidak langsung menjawab takwil mimpi itu ini salah satu kesempatan karena mereka butuh kepada Nabi Yusuf inilah satu kesempatan supaya diperhatikan dawe gusti Allah disampaikan pada mereka itu sepatu tuntunan bagi kita jadi orang memperhatikan terus tapi tidak butuh tidak kira nah itu baru ini dijawab hai kedua temanku dalam penjara ada pun salah seorang diantara kamu berdua akan memberi minum tuannya salah satu jadi yang berikan minum itu tidak mati tidak dibunuh khomroh dengan khomer dan ada pun yang seorang lain yaitu yang memberikan makan maka ia akan disalib lalu burung memakan sebagian dari kepalanya nah baru itu dijawab oleh Nabi Yusuf demikian aku lo sebenarnya orang mimpi ngono itu hanya getok-getok kami sebenarnya tidak bermimpi melihat apa-apa Nabi Yusuf dijawab oleh Nabi Yusuf telah diputuskan perkara yang kamu berdewa menanyakannya itu kamu percaya atau tidak percaya ya tidak apa-apa silahkan saja itu karena dijelaskan hikuman baru Nabi Yusuf berkata kepada orang-orang yang diketahuinya yang telah diyakini akan selamat diantara mereka berarti yang menyukuhkan minuman itu yang diyakini oleh Nabi Yusuf berdasarkan takmil mimpi itu itu akan selamat dia akan tetap bekerja untuk melayani Raja itu memberikan minum Raja dan itu dia berpesan akan selamat diantara mereka berdua dari pesan Nabi Yusuf kamu nanti kalau keluar jelaskanlah keadaanku kepada Tuhanmu Raja-Mu itu kenapa sebenarnya aku berada di dalam penjara ini karena kedoliman bukan karena kesalahan ya Tuhan betul karena orang-orang perempuan menginginkan Nabi Yusuf itu tolong nanti itu canpekan kepada kepada Tuhanmu kepada Raja-Mu maka dijadikan dia lupa kenapa kok dijadikan lupa oleh Allah kenapa sekarang Nabi Yusuf berpesan kepada seorang yang memberikan suguh minuman kepada Raja itu pesan kok cerita aku bahwa aku bisa menjelaskan bisa menakwilkan mimpi bisa menakwilkan mimpi satu yang kedua aku di dalam penjara ini bukan karena kesalahan tapi karena kedoliman orang-orang itu mendolimi aku pada saat itu dia keluar keluar kok lalih kenapa itu karena Nabi Yusuf tidak minta dulu kepada Allah langsung meminta kepada orang itu makanya saya ingat pesan Rasulullah kepada anak-anak kecil hai anakku anak-anak kecil dia dikatakan begini jagalah tuntunan Allah jagalah kitab suci Allah maka kamu akan dijaga oleh Allah dan kamu itu janganlah kamu meminta kepada seorang sebelum kamu meminta kepada Allah ingat Nabi Ibrahim karena imannya Nabi Ibrahim itu kuat begitu didatangi akan dibakar oleh rojona merud itu didatangi oleh malekat jibril apakah kamu perlu bantuan aku saya bantu sekarang enggak saya tidak butuh kecuali saya aku dibantu oleh Allah kalau tidak Allah yang menolokku aku tidak kamu begitu itu tahu jadi begitu karena Nabi Yusuf ini tidak meminta kepada Allah supaya dikeluarkan jadi meminta tolong kepada manusia itu tidak meminta dulu maka dijadikan lupa maka dia dijadikan lupa oleh Satan menceritakan tentang Nabi Yusuf kepada Tuhannya karena itu tetaplah dia Yusuf itu tinggal visi dalam penjara beberapa tahun lamanya berapa itu pokoknya itu lebih dari tiga tahun ke atas sampai sepuluh tahun ke bawah ada yang mengatakan tujuh tahun lamanya karena itu dah dikesal maka ini pelajaran bagi kita sebelum dengan meminta tolong kepada orang itu mintalah tolong pada Allah Ya Allah mohonlah kami ini abis itu dan sebagainya dan nanti Allah yang akan mengetuk seseorang itu contohnya Ya Allah berikan kami Ya Allah untuk rezeki untuk untak modal kerja gak mungkin Allah akan memberikan rezeki langsung modal kerja 1 miliar gak mungkin nah nanti mungkin bisa terjadi Allah akan mengetuk hati seseorang itu menemui kita dan mengajak kerjasama kita modal kerja ayo sampai kita kita jelas apa kita kerjakan nanti kita bagi hasil bersama bisa jadi terpikir maka mintalah dulu kepada Allah sebelum kamu minta tolong kepada manusia itu sampai 7 tahun lupa itu baru setelah itu sekarang episode selanjutnya ini selanjutnya adalah tentang masalah raja raja ini raja itu berkata raja mesir itu berkata ini sesungguhnya aku bermimpi jadi dikumpulkan semua menteri-menterinya itu tokoh-tokoh agama-agama itu dikumpulkan dikandani rojo itu ngomong aku saja ini mimpi ini sesungguhnya aku bermimpi melihat terus terus ngomong ciraja hei orang-orang yang terkemuka yang dekat dengan aku ini tolong terangkanlah kepadaku tentang takbir mimpi itu cuma kamu jelaskan kalau kamu memang tahu artinya mimpi itu kalau tidak kamu jangan mengada-ada ingkuntum liru ya tak burun jika kalian dapat menakbirkan mimpi itu maka ceritakanlah dari ini besok itu sebenarnya kelanjutan ini besok itu si orang-orang tokoh-tokoh yang dikumpulkan itu mengatakan oh itu bukan mimpi yang sebenarnya mestinya kalau mimpi yang sebenarnya aku pasti bisa menakbirkan mimpi itu besok insya Allah kita jelaskan itulah yang bisa saya sampaikan malam ini insya Allah nanti kelanjutannya tentang bagaimana mimpi raja ini kita bahas Senin akan datang insya Allah barangkali ada yang perlu ditanyakan monggo silahkan untuk bertanya kalau bisa saya jawab kalau tidak bisa saya juga tidak bisa tolong oh ya ya oh setikap bumi terus bagaimana yang ditanyakan oh bagaimana sedekah bumi sedekah begini itu di dalam surat 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 hadith hadith ayat berapa itu itu diceritakan diceritakan terakhir surat hadith itu tadi saya bahas itu itu ada seorang yang mengikuti Nabi Isa dan dia sangat santun karena dia mengikuti kitab sucinya Nabi Isa sangat santun tapi ada Robani 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 itu dia itu karena ingin mendekatkan diri kepada Allah mendekatkan diri kepada Allah dia menghindarkan menghindarkan kemewaan dunia sampai Rabi itu umat Nabi Isa gak gelem Rabi sampai moh Rabi sampai tuwek karena ingin menjauhkan diri dari kesenangan dunia dengan tujuan untuk mencari ridha Allah Allah jelaskan sebenarnya kami tidak memerintahkan seperti itu itu yang kamu lakukan adalah mengada-adakan ibadah bagaimana orang mengada-adakan ibadah itu tidak benar tidak diterima oleh Allah berlebihan secara beribadah mulanya ibadah kepada Allah sesuaikan dengan tuntunan Allah tidak boleh walaupun niatnya adalah pendekatan diri kepada Allah itu berlebihan tidak boleh dengan masjid ini terus ini tidak dikunci tidak dikunci tidak dikunci tidak dikunci tidak dikunci tidak dikunci apalagi sedekah apalagi sedekah kalau sudah orang robani ini karena dia ingin mendekatkan diri kepada Allah dia melupakan itu di dalam kitab sutih indil indil itu tidak ada tentuan itu maka apa yang diikuti itu setan karena hanya cuma ini Allah menjelaskan itu kalau disini tidak dijelaskan tidak diterangkan kamu menciptakan sendiri ibadah untuk pendekatan diri kepada Allah maka itu yang didik kamu siapa itu setan iblis jadi hanya cuma kamu berpelandasan angan-angan belaka tidak sedikit orang yang demikian sering kali kok cepat lehat aman iyo wongyake iyo mari saja mari saja mari mari-mari boleh aku berkat apakah itu diterima aku diterima kebaikan aku tidak diterima coba itu lah karena tidak ada dasarnya tapi keimanan itu bukan angan-angan cuma ada dasarnya apakah ada aku nyelamati bumi itu ada enggak tidak pernah ada kalau mensyukuri nikmat Allah atas karunia bumi ini tandurono jangan begitu manfaatkan itu jadi banyak orang-orang yang tidak memahami itu inilah yang menjadikan rusak saya sering tapi itu bahaya saya tidak menyampaikan itu bahaya kalau kita menyampaikan itu banyak orang-orang hanya cuma dia pandai membaca Al-Quran dan mengerti tentang makna di dalam Al-Quran cuma dia mengajarkan dan menganjurkan hanya baca Al-Quran saja itu menghambat menghambat tujuan daripada Al-Quran orang itu merusak tatanan Al-Quran dan menghambat tujuan apa tujuan Al-Quran hudalinas petunjuk bagi manusia tidak hanya cuma orang mobil semua manusia itu itu cuma banyak sekarang itu banyak jadi mulai kita bisa melihat begini bagaimana perilaku manusia itu akan ditentukan dia memandang daripada agama itu kalau dia memandang kitab suci Al-Quran hanya cuma begitu jadilah mantra kemana mana jadi perlu mengaji itu begitu perlu mengaji memang kebanyakan demikian tapi kita kemarin seperti kemarin saya kan diundang di super pasir begitu saya melihat ya Allah Tuhan saya melihat orang-orang ini orang-orang ahli agama waduh ruangan itu benar pak musidi mari mulai langsung aduh karena baru rokok masya Allah inikah orang agama ini inikah orang agama sampai saya begitu karena dia memahami agama disitu itu saja maka itulah akibatnya jadi mereka itu kadang-kadang karena ini tidak diakui akan dibenci oleh umat kalau tidak mengikuti silahkan tidak dibenci saya tidak melarangnya silahkan saja cuma kalau kamu minta penjelasan tentang masalah agama ini penjelasannya agama ini agama jadi agama bukan status tapi agama adalah pelajaran yang harus dipahami untuk melaksanakan interaksi sesamanya yang baik menciptakan kebaikan Al-Quran Al-Quran ketika di dalam kamar mandi kamar mandi atau di dalam toilet bagaimana hukumnya itu sebenarnya begini lafad Al-Quran itu di situ di dalam surat wakiyah disebutkan layang suhu illal tohan tidak menyentuh Al-Quran ketuali orang yang suci disini bermacam-macam penafsirah tapi penafsirah tidak saya jelaskan bagaimana penafsirah salah satunya yang ditafsirkan itu adalah apabila menyentuh Quran itu kalau Imam Shafi'i menyentuh Quran itu tidaknya kamu harus bersuti harus bersuti tidak tidak apa namanya tidak tidak menyentuh kecuali orang-orang yang disucikan ada yang mengatakan itu bahwa Quran ini bukan disini tapi di lawkir makhud yang menyentuh adalah malaikat ada juga yang mengartikan tidak akan tersetuh hatinya orang-orang kafir orang yang tidak suci hatinya siapakah orang yang suci hatinya itu adalah orang yang beriman orang kafir kalau wajah kur'an itu tetap lain bendeng saja karena dia tidak mengenal Quran dan tidak mau menerima Quran itu orang kafir kur'an itu mereka itu ada yang mengatakan bahwa tidak akan tersentuh kalau orang kafir itu dibatakan Al-Quran tidak seter hatinya tapi ada juga yang mengatikan bahwa itu itu adalah orang itu Quran Quran itu beda dengan dengan tafsir Quran beda Quran itu adalah asli semua yang dituliskan dari Dawi Gusti Allah tidak ada yang intervensi di dalam buku itu itu Quran hanya cuma itu saja bahkan disitu ada yang mengatakan bahwa kalau memegang itu tidak kamu bersuci sesuai dengan Rasulullah Rasulullah pernah menyampaikan bahwa hati-hati menyampaikan ajaran Quran ini jangan sampai diterima oleh orang libanon kenapa takut kalau Al-Quran ini Quran kitab suci Al-Quran itu dijadikan sebagai sesuatu yang tidak berguna di gampel belak di gampel manukur terasi gampel di wakasin dan lain sebagainya takut disitu maka Rasulullah itu maka disini yang kedua kalau baca Quran itu membahas Quran ini anggaplah kamu kata Rasulullah itu berhadapan dengan Allah kamu berkomunikasi dengan Allah sehingga karena kamu berhadapan dengan Allah tunjukkan dirimu pakaian isi bersih zamannya hadas besar hadas kecil hilangkan semuanya itu berbicara maka seringkali saya sampaikan seringlah kamu orang mu'min itu bedakan dengan orang kafir selalu wudulah kamu sehingga kamu memegang Al-Quran pun tanpa mengambil wudu karena sudah wudu yang kedua itu jadi yang ada penafsiran dan kemudian kelanjutan ini ayat itu maka apakah kamu menganggap remeh saja Al-Quran itu jawab ini ayat surat wakiah ayat 81 apakah kamu meranggap remeh Al-Quran memuliakan Al-Quran sampai Al-Quran itu itu apa ini itu wadah di Al-Quran itu jangan jangan kamu anggap remeh pertanyaannya disini apakah boleh mengukir perhiasan dengan kalimah Al-Quran dibawa masuk ke jamban jawab panggil dengan bisa boleh apa tidak boleh apa tidak 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 boleh padahal menganggap remeh kepada Al-Quran itu itu tidak boleh harus kamu melihatkan beda dengan koran harus jangan itu pertama dua bolehkah ketika selesai buang air kecil atau besar mengusapkan Alhamdulillah ketika masih di dalam kamar mandi boleh tidak itu berhormati agungkan nama Allah tapi yang yang mengagungkan agungkan nama Allah yang pada tempatnya jadi disitu jangan terus bagaimana sekarang wudhu di kamar itu wudhu boleh 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 disini sahkah ketika berwudhu di dalam kamar mandi yang ada wc dan jamban bolehkah itu boleh gak boleh wudhu wudhu niat di dalam hati tidak mengucapkan apa-apa begitu boleh tapi Alhamdulillah irobil beja tapi kalau tidak di ucapkan di dalam hati boleh jadi tempatkan lah kamu wama kodarul moha aku kodri agungkan nama Allah yang pada tempatnya ini seringkali saya sampai dari cili singgurung balek singgurung sunat itu menandakan sangat miskin orang Islam di tempat itu maksudnya sangat miskin orang ketua jangan jelas ya jelas terus ketika sahkah ketika berwujud ya tidak saya boleh jelas ini tidak ada lagi yang mau tanya sudah cukup sadaqallahul adzim wabalahu rasulil kareem wa nahnu ala dhalika minas syahidin alhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma wabihamdika asyiatu an la ilaha illa anta astaghfirka waktuhu ilaih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh subhanakallahumma